Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam juga dengan channel kami, channel Masawi Alhamdulillahirrohmanirrohim Hari ini hari Jumat, insya Allah Hari yang bunuh dengan berkah Dan hari ini cuacanya sangat cerah sekali Dan tempat berada kami, berada di Kutamka, Al-Muka Rumah Cuacanya hari ini relatif sejuk dibandingkan hari-hari yang lainnya Sepertinya hari ini matahari cenderung malu-malu untuk menampakkan diri Karena saat ini sudah jam 8 pagi Tetapi masih sangat racuk sekali Ini membuat cuacanya sangat sejuk sekali Alhamdulillah di pagi hari ini kami akan membuat video tentang keperkahan Kutamka, Al-Muka Rumah Dan ini adalah suatu fakta ketika Nabi Ibrahim AS Perintahkan oleh Allah SWT dari negeri Syam Untuk menuju ke negeri Hijaz atau Kutamka, Al-Muka Rumah Pada saat itu Nabi Ibrahim AS bersama Hajar dan putranya Ismail Ketika pindah dari Syam atau Palestine menuju ke Kutamka ini Beliau di rentahkan untuk menetap sesuatu tembah Yaitu tempatnya di yang sekarang adalah di Masjidil Haram Yang saat dulu belum ada apa-apa Tidak ada air atau apapun Hanya sebuah lembah dan perbukitan-perbukitan yang sangat gersang sekali Tidak ada suatu tanaman pun Dan itu hanya berbekal air dan sekantong kurma Dan diiknilah dengan izin Allah, dengan kehendak Allah Setelah itu Nabi Ibrahim diperintah lagi untuk pergi ke Syam Kembali lagi ke Syam Kemudian Nabi Ibrahim berboda kepada Allah Untuk memberkahi tanah Mekah ini Dan saat inilah sebuah fakta atau bukti bahwa Kuta Mekah atau tanah haram ini adalah benar-benar Kuta yang diberkati oleh Allah SWT Dan nanti saya akan mencari suatu tempat yang Itu menjadi bukti atau fakta bahwa Tanah haram ini adalah benar-benar diberkahi oleh Allah SWT Berkat doanya Nabi Ibrahim Kholiwullah Oke, ikuti video kami selanjutnya Dan inilah fakta bahwa Tanah haram atau kuta Mekah adalah Tanah yang diberkati oleh Allah SWT Bisa kita lihat Di sini adalah Buah-buahan seperti semangka yang sangat melimpah Semangka yang begitu besar seperti ini Coba kita lihat seperti ini Empat biji yang seperti ini Sebesar ini Mungkin ini ada 5 kilo Kemudian Empat biji seperti ini Cuma 20 real 20 real itu kisarannya sekitar 70 ribu 70 ribu kalau dibagi 4 Satu ini yang 5 kilo Ini sekitar cuma 15 ribu 5 kilo Coba bayangkan Ini sangat murah sekali Dan buah-buahan di sini sangat banyak sekali Dan semangkannya sangat menawan sekali Ya, saya beri Surabaya, masha'Allah Surabaya, Masha'Allah Surabaya, Sinten 5 Saya ada yang beruha Aywa, aywa Mereka Surabaya Surabaya Lombok Lombok Aywa 5 cm 25 cm 25 cm 20 cm Kankung Kankung satu karung yang isinya 20 biji harganya cuma 10 real atau sekitar satu bijinya sekitar 1.500 kangkung ini dan kemudian ini juga ada bayam walaupun disini tanahnya tandus penuh dengan bebatuan tetapi sayur-sayuran Indonesia juga ada disini ini adalah bayam kemudian ini kangkung yang harganya juga sangat murah sekali dan saya akan melihat ke tempat lain dan saya akan bertanya lagi tomat white carton coba ini tomat satu karton 20 kilo jadi satu karton ini 20 kilo 20 kilo kemudian harganya 25 real berarti satu kilonya cuma satu real perkiraan kalau ditawar ini satu kilonya dapat satu real berarti satu kilonya cuma 3.500 ini adalah tomat tomat satu kilonya cuma 3.700 rupiah kalau dirupiahkan masya Allah dan tomatnya pun begitu besar pecar bagus-bagus ada tomat ini dan inilah sebuah fakta bahwa tanah haram adalah tanah yang diperkai oleh Allah dan ini adalah tomat dan ini adalah botatis atau kentang ini sekitar 20 kilo harganya kalau dihitung itu satu kilonya cuma sekitar 4.000 ini kentang ini kemudian ini adalah ini adalah berambang atau bawang merah yang harganya cuma 5 real satu tarung kecil ini adalah sangat murah murah sekali dan inilah anggur dan ini adalah buah rumam satu-satunya salah satu buah yang disebutkan di dalam Al-Quran seperti inilah ini adalah buah rumam atau kalau orang Indonesia mengatakan ini adalah buah merah 5 ini adalah 8 kilo satu kartonnya harganya 15 real berarti sekitar 50.000 ini dapat 50.000 dapat sekitar 8 kilo ada hamstash wahid karton baik karton hamstash kan hamstash ada rumah min ta'ib wala min ta'ib ya balet insyaallah ini adalah rumah buah merah delima buah merah delima yang dari ta'ib ini adalah buah yang dari Saudi juga ini adalah kota yang terdekat dari termasuk kota dekat dari Mekah dan ini salah satu penghasilan dari ta'ib ta'ib adalah wilayahnya sangat dimil di Indonesia merhaba merhaba halal hamstash terdekat ada khanto telati kalimu ada khanto terdekat sabar rial kam kilohat ha 9 kilohat ini anggur yang cuma 7 rial atau 20.000 sekitar 3 kilo ini adalah timun timun di sini ini adalah kecil-kecil dan warnanya sangat kebiru-biruan hijau hijau tua oke mada karton asaro karton kam kiloh cita kilo ini adalah 6 kilo harganya asaro white karton ini 10 real dapat 6 kilo 10 real perkiraan 1 kilonya cuma sekitar 1 real setengah atau 1 kilonya sekitar 5.000 rupiah ini adalah timun dan ini ini adalah pasar kurma yang mana ini adalah hasil bumi asli dari Arab Saudi ini kebanyakan dari Madinah ini adalah kurma merah kan karton ya kami kam karton sitar masya Allah ini ini beratnya sekitar sitar 5 kilo harganya cuma 6 real berarti 1 kilonya cuma 1 real ini sangat murah sekali ini saya makan ya saya rasakan semuanya ramah ini kurma ini rasanya kayak sawo bos rupiah Selamat menikmati. 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 Allah mendengarkan doa kita semuanya. Amin. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.